Intro Hai guys selamat datang kembali di my youtube channel Di video kali ini kembali kita akan membahas teori terbaru seputar hubungan antara Lisa dan Jungkook Yang baru-baru ini kembali mencuat karena Lisa mengenakan pakaian dari brand milik kakak laki-laki Jungkook Kita akan bahas tuntas disini Tapi sebelum itu admin mau minta maaf ya karena beberapa waktu belakangan ini jarang upload video baru So daripada berlama-lama langsung saja ke pembahasannya Beberapa waktu lalu tepatnya pada tanggal 6 Januari 2022 Jungkook dan Lisa sama-sama mengupload postingan di akun Instagram pribadi mereka Dimana Jungkook mengupload video pribadi dirinya yang sedang duduk di dalam mobil dengan nuansa hitam putih Sedangkan Lisa berpose cantik dengan latar belakang putih menggunakan topi rajut pink dipadukan dengan sweater berwarna sky blue Yang terdapat gambar bunga tulip besar di depannya Dengan caption harapan untuk tahun 2022 Setelah itu dengan cepat Flash menemukan bahwa sweater yang dikenakan oleh Lisa adalah salah satu koleksi dari merek Gravitation Mind Diketahui bahwa Gravitation Mind adalah brand yang diluncurkan oleh sadara laki-laki Jungkook yang bernama Jung Jung Hyun Dimana brand ini diluncurkan pada tahun 2021 yang lalu Di bawah perusahaan yang bernama Shigai Milik kakak Jungkook Yang mana pada bulan September lalu Perusahaan Shigai menjadi berita utama karena perungkap bahwa Jungkook mengundurkan diri sebagai direktur internal saat rumor tak sedap yang menimpa dirinya Tentang Jungkook yang melakukan promosi terselubung saat dia mengenakan merek Gravitation Mind milik kakak laki-lakinya di bulan yang sama Tidak lama setelah Lisa mengenakan sweater dengan gambar bunga tulip kuning tersebut Pakaian itu langsung ludes terjual dalam beberapa saat Bahkan kembali dilakukan tristok ulang karena banyaknya peminat Dimana harga sweater tersebut dijual seharga 189.000 won atau sekitar 2,25 juta rupiah Membuktikan pengaruh Lisa sekali lagi Melihat hal itu tentunya membuat para fans Lyskuk bahagia dan bertanya-tanya Apakah Lisa sengaja mengenakan pakaian tersebut? Tepat di hari dimana Jungkook membuka akun Spotify dan dikonfirmasi menyanyikan soundtrack untuk webten BTS? Ataukah ini hanya kebetulan lagi? Jikuk Sipper tidak hobi membuat rumah palsu Ini hanya sebuah analisa dan teori Jadi kalian yang menentukan benar atau tidaknya Namun dibalik kebagian Lyskuk Sipper Tentunya banyak sanggahan yang diberikan oleh haters Dimana banyak yang mengatakan bahwa sweater tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh para fans Lysa di China Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Padahal kita ketahui bahwa brand Grappetition Mind baru berdiri pada tahun 2021 lalu Berikut komentar para fans So, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apakah ini hanya kebetulan lagi? Atau Lyskuk itu nyata? Komen di bawah ya Namun entah kebetulan atau tidak Yang pasti Lysa dan Jiongkok saling terhubung sekali lagi Kali ini dengan brand milik kakak Otyaki Jiongkok Itu dia tadi teori terbaru sekolah Lyskuk Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys Annyeong Terima kasih telah menonton